NSHBA Season 355, Sialan Longchen akhirnya melihat ada gunung berapi di depannya. Di atas gunung berapi, ada ratusan roh api surgawi. Roh api surgawi ini saat ini sedang berbaring di celah gunung. Di mulut gunung berapi, ada lahar menyala yang mengalir perlahan. Roh api surgawi ini menyerap lahar itu. Dalam pencairan, ada rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kekuatan api semuanya murni. Untuk semangat surga dan api, itu adalah suplemen yang bagus. Huo Linger melihat api lava itu, dan matanya bersinar, memberitahu Longchen bahwa rune di lava ini sangat murni, dan dapat mengabaikan basis kultivasi, dia dapat menyerapnya sepenuhnya. Dalam nyala api, lahar dimuntahkan dan terus mengalir keluar. Di dekat kawa ada sekelompok lusinan roh api surgawi dengan lima jenis rune di tubuh mereka. Di belakang mereka, ada sekelompok besar roh dari empat jenis rune. Jelas, roh dari roh yang kuat menempati posisi yang baik. Mereka yang kurang kuat hanya bisa makan apa yang tersisa dari orang lain. Meski ada banyak roh api, mereka tetap tidak bisa menyelesaikannya. Lava mengalir menuruni gunung. Kemudian Longchen melihat sekelompok besar orang yang sedang mengatur formasi untuk mengumpulkan lava yang mengalir ke bawah dan mengekstraksi rune. Dalam sekelompok orang, Longchen melihat sekilas zau mingsuan, wuyang dan ratusan pembangkit tenaga listrik lainnya. Mereka berkumpul bersama dan mengatur formasi besar yang mencakup puluhan ribu mil. Semua orang duduk dalam formasi, diam-diam menyerap rune api dari lahar yang mengalir melewati mereka. Selain itu, banyak makhluk lain yang juga diam-diam menyerap rune api yang meletus dari gunung berapi di sekitar gunung berapi. Seperti roh api itu, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam bahwa tidak ada yang akan menyerang siapapun, dan semua orang takut keseimbangan ini akan rusak secara tidak sengaja. Jika roh api surgawi ini marah, mereka hanya bisa melarikan diri untuk hidup mereka, dan sekarang mereka sama dengan mulut harimau untuk mengambil makanan, selalu memperhatikan pergerakan api surgawi ini, dan pada saat yang sama juga memprediksi ritme. Letusan gunung berapi? Begitu gunung berapi meletus tren pembantaian mulai menurun, dan mereka harus melarikan diri. Jika mereka terlambat, mereka akan dimakan oleh roh api hari ini. Dapat dikatakan bahwa sekarang semua orang seperti berjalan di atas es tipis, dan memakan sepotong daging ini menakutkan. Ketika Longchen tiba, gunung berapi dengan radius jutaan mil telah lama dikelilingi oleh puluhan ribu pembangkit tenaga listrik, dan tidak ada tempat yang baik. Yang dibawa adalah semua sudut dan sudut, dan tidak banyak rune api. Hahaha, sekelompok orang yang tidak bermoral benar-benar mengambil sisa-sisa dari roh api, bukankah itu memalukan. Begitu Longchen tiba, dia berdiri di atas langit dan tertawa, menatap semua orang dengan mengejek. Awalnya di sini sepi, hanya lahar yang mengalir dengan tenang. Suara Longchen mengejutkan semua orang, dan beberapa orang kulit kepala mereka meledak dan hampir kabur. Ketika saya menemukan roh api itu, saya mengabaikan Longchen, dan setelah menelan nyala api, saya merasa lega, tetapi ada keringat dingin di dahi, jelas ketakutan, dan mereka bergegas ke Longchen. Silau. Zhao Mingzuan dan yang lainnya melihat Longchen, dan mereka segera melakukan niat membunuh. Namun, mereka tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk membunuh Longchen, jadi mereka hanya bisa menahannya. Apa yang saya lakukan? Saya tidak tahan makan daging, saya makan kotoran di belakang pantat orang lain, mengapa saya tidak membiarkan orang lain mengatakannya? Kata Longchen dengan jijik. Setelah berbicara, dia angkuh dan berjalan langsung ke kawah dari udara. Ketika dia melihat penampilan Longchen, ekspresi semua orang berubah. Berhenti untukku, idiot, kamu akan mengganggu mereka seperti ini, dan tidak ada yang akan mendapat manfaat darinya. Beberapa makhluk meraung ke arah Longchen, sepertinya mereka ingin menggigit Longchen sampai mati. Kamu idiot, seluruh keluargamu idiot, siapa Lao Su? Lao Su adalah master ketiga dari Long. Begitu Tuan Ketiga tiba, bumi meraung dan langit bergemuruh, dan begitu Tuan Ketiga keluar, Devil May Cry dan Tuhan menangis. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan langkah Tuan Ketiga? Sekelompok roh api kecil dihitung. Belum lagi roh api surgawi di tingkat raja dari alam surga kelima, bahkan jika itu adalah roh api surgawi di alam yang mulia ilahi, saya masih bisa menerimanya, jadi tutup mulut untuk Lao Su, dan Xia Zong berani berbicara di atas es. Longchen mencibir, dan saat dia berbicara, dia telah mencapai area roh api di lereng gunung. Pergi ke sana, hukum surga sudah mulai berubah. Longchen tidak bisa terus melayang di udara, tetapi hanya berjalan di atas tubuh biawak api. Tindakan Longchen menyebabkan wajah banyak orang menjadi hijau. Beberapa orang yang berhati-hati bahkan mulai mundur perlahan dan perlahan-lahan menjauh dari daerah ini, karena takut Longchen akan membuat marah roh langit dan memberikannya kepada mereka. Lelah. Berhenti, teriak seseorang. Saat ini, Longchen telah mencapai area Spirit of Skyfire, yang sudah menjadi hulu semua orang. Lebih baik daripada kebanyakan orang untuk menyerapnya di sana, tetapi Longchen tidak puas dan masih bergerak maju. Melihat bahwa dia diancam, Longchen dengan sombong melompat ke belakang biawak api dua kali hari itu, membuat mata banyak orang ketakutan hingga menonjol keluar. Untungnya, biawak api terus berkonsentrasi untuk menyerap rune api hari itu, mengabaikan Longchen sama sekali, dan semua orang merasa lega, tetapi orang-orang ini memandang Longchen dengan mata seperti pedang tajam. Untuk bisa membunuh, Longchen sudah mati berkali-kali. Sekelompok pengecut. Longchen melihat banyak orang begitu ketakutan sehingga wajahnya berubah, menunjukkan ekspresi menghina mereka, melompat ke depan, melompat ke raksasa skyfire lainnya, dan terus berjalan menuju kawah. Bajingan ini, apa yang dia coba lakukan? Orang-orang sangat marah. Longchen sudah berjalan ke tepi torren terbesar. Semburan itu adalah hulu dari area yang ditempati oleh Zhao Mingzuan dan lainnya. Itu seharusnya menjadi area terbaik, tetapi dia masih harus bergerak maju. Tiba-tiba Longchen berhenti, dan orang-orang akhirnya menghela nafas lega, tetapi Zhao Mingzuan dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Longchen ingin memotong biaya. Tapi yang membuat mereka semakin marah adalah Longchen tidak menyerap rune api, tetapi membuka celananya dan langsung buang air kecil, sangat marah sehingga Zhao Mingzuan, Wu Yang dan yang lainnya meledak menjadi urat biru di dahi mereka. Dela ini, aku ingin membunuhnya. Wu Yang sangat marah sehingga nyala api muncul di matanya, dan Longchen sengaja mempermalukan mereka. Tapi Longchen sudah mencapai kawah saat ini, di mana ada lima roh api surgawi tingkat Raja Gelombang. Jika Anda membunuhnya, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian, kecuali dia ingin binasa dengan Longchen. Jelas, dia tidak mau, dia hanya bisa menahannya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Meskipun uap dalam jumlah besar melayang di lava setelah Longchen buang air kecil, itu tidak benar-benar mencemari sumber api mereka, tetapi ini juga sangat menjijikan, jika Anda menyerapnya kembali, tidak ada bedanya dengan meminum air kencing Longchen. Apakah Anda tidak ingin ditertawakan sampai mati jika Anda menyebarkannya? Ayo pergi, ayo pindah tempat, ayo naik dan lihat. Melihat bahwa Longchen aman dan sehat, Zhao Mingzuan mengertakkan gigi dan menyerahkan medan asli yang menguntungkan dengan semua orang, dan berjalan menuju puncak. Mereka menyerahkan posisi mereka. Segera, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tidak menyukainya dan menempati posisi yang mereka serahkan. Namun, ada juga beberapa makhluk yang termenung sejenak, dan juga berani memanjat dengan tenang. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba Longchen berteriak, suara besar, mengguncang langit, membuat kehampaan mengaum, menakuti hati orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk melompat keluar, banyak orang bahkan tidak memikirkannya, dan melarikan diri. Bab 3542, Kristal Api Langit Raungan Longchen seolah-olah dia telah menusuk sarang lebah. Orang-orang begitu ketakutan sehingga jiwa mereka tercengang. Suara keras seperti itu pasti akan mengganggu kelompok roh api ini. Tetapi orang-orang berlari sebentar dan menemukan bahwa meskipun banyak roh skyfire bergerak, tidak ada kelainan lain, dan mereka terus menyerap rune. Kamu bajingan, tunggu, itu akan membunuhmu cepat atau lambat. Orang-orang sangat marah, orang ini tidak menyerap dirinya sendiri, dan dia tidak akan membiarkan orang lain menyerapnya. Ini sangat penuh kebencian, yang paling penting adalah tidak ada yang berani menyerapnya dengan Longchen. Hanya beberapa orang pemberani yang bisa melihat petunjuknya. Roh api di sini merasa penting untuk menyerap kekuatan nyala api, dan mereka terlalu malas untuk memperhatikannya. Jika Anda tidak menembak mereka, tidak ada bahaya. Akibatnya, beberapa orang mulai mempelajari Longchen dan mulai bergegas ke tengah gunung, tetapi ketika mereka mendekati roh api ini, mereka berhati-hati dan tidak berani bergerak terlalu banyak. Benar saja, seperti yang mereka duga, roh api surgawi ini mengabaikan mereka sama sekali, dan mereka menemukan bahwa lebih baik menyerap rune api di sini. Ternyata setelah lava mengalir keluar, lama-kelamaan kekuatan rune di dalamnya akan mulai berkurang, dan di sini mereka bisa menyerap lebih banyak kekuatan api. Hanya saja orang sangat berhati-hati. Mereka hanya menyerapnya di bagian pinggir dan tidak berani masuk ke dalam, karena setelah masuk ke dalam, mereka tidak bisa kabur jika terjadi sesuatu. Yang paling penting adalah mereka takut pada Longchen. Di mata mereka, Longchen adalah orang gila yang mencoba mati. Tidak ada yang tahu kapan orang ini akan menjadi gila. Untuk benar-benar kesal dan diseret sampai mati oleh Longchen, itu terlalu tidak adil. Orang yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang kuat dengan kekuatan tertentu, dan mereka yang berani mengambil makanan dari mulut hari mau memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, tetapi ada perbedaan tertentu antara kepercayaan diri dan kegilaan. Haruskah kita juga pergi ke celah gunung? Wu yang memandang Longchen yang berdiri di atas kepala roh api, melihat ke celah gunung. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tidak, bajingan ini sangat licik, dan kemungkinan besar dia sengaja mencoba memikat kita. Ketika kita lewat, dia akan menyerang di area yang luas, semua roh api langit akan terprovokasi, dan terlalu berbahaya untuk dikepung oleh begitu banyak roh api langit tingkat Raja Surga kelima. Zhao Mingzuan menggelengkan kepalanya. Terakhir kali dia dijebak oleh Longchen sekali dan menerima pukulan penuh dari Skyfire Spirit tingkat Raja Surgawi lima lapis. Jika tidak ada senjata ilahi untuk melindungi tubuhnya, dia akan mati. Sekarang, melihat Longchen, dia ingin menggigitnya sampai mati, tetapi dia tidak terpesona oleh amarah, dia takut, dan berpikir lebih baik berhati-hati. Yang lain berhati-hati, tetapi Longchen tidak khawatir sama sekali. Sejak diinstruksikan oleh Bibi Gong dan menghadiahkan biji teratai emas, dia tampaknya telah kembali ke masa ketika dia sendirian dengan Xiaoxue dan pergi ke halaman Suantian. Dengan percaya diri, saya merasa bahwa saya maha kuasa, dan saya tidak tahu apa itu ketakutan. Dia sekarang melakukan hal-hal sepenuhnya dengan hatinya, dan dia telah mendapatkan kembali kepribadiannya yang berani, tidak lagi memikirkannya, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah menakut-nakuti orang lain dengan suara, Longchen berdiri di atas roh api berbentuk banteng, melihat ke bawah, dan menemukan bahwa gunung berapi itu seperti air mancur, dan lava terus menyembur. Di inti air mancur terdapat batu berbentuk telur angsa yang terus menggelinding, dan batu tersebut tertutup garis-garis aneh. Huo Linger, ini sepertinya Tianhu Jing yang legendaris, tapi bentuknya tidak sama, lihatlah. Longchen berkata kepada Huo Linger. Huo Linger berubah menjadi naga api dan perlahan berenang ke batu yang radiusnya ribuan mil. Segera Huo Linger berkata dengan heran. Saudara Longchen, ini benar-benar skyfire crystal, dan fluktuasinya persis sama. Namun, skyfire crystal terbungkus dalam telur batu, dan tidak dapat diserap secara langsung tanpa memecahkannya, tetapi saya dapat merasakan bahwa ada banyak kristal skyfire di dalam telur batu tersebut. Titik-petik 2. Panggilan Tiba-tiba telur batu besar itu tenggelam, dan Huo Linger terkejut dan ingin memancingnya. Jangan khawatir, kamu menggunakan tiruanmu untuk menyelam dan melihat apa yang terjadi di bawah. Kata Longchen. Huo Linger segera berubah menjadi ratusan naga api kecil dan menyelam ke inti gunung berapi, dan segera Huo Linger dengan bersemangat mengirimkan sebuah suara. Saudara Longchen, bagian bawahnya penuh dengan telur batu, jumlahnya ratusan, dan ada banyak kristal api langit yang tersebar. Skyfire crystal adalah tiang yang dibentuk oleh kekuatan skyfire. Benda ini hanya ada di legenda. Meskipun Longchen memiliki pengetahuan yang luas tentangnya, dia hanya tahu sedikit tentangnya. Segera, Huo Linger kembali, dan Longchen melihat ada tiang berwarna darah seukuran kepalan tangan di tangan Huo Linger. Spar berisi kekuatan api murni, sebuah spar, sama seperti gunung berapi kecil, jika diledakan, kekuatannya cukup menakjubkan. Huo Linger, ada apa denganmu? Jiwa Huo Linger tiba-tiba berfluktuasi secara berbeda, dan Longchen terkejut. Tiba-tiba saya merasa pusing. Kekuatan api di lahar ini sepertinya beracun. Huo Linger berkata dengan sedikit keraguan. Beracun. Longchen terkejut. Ketika dia melihat roh api yang tergeletak tak bergerak di tanah, dia tiba-tiba mengerti. Orang-orang yang emosional, yang menyerap energi di sini, juga akan diracuni. Mereka menyerap dan mendetoksifikasi pada saat yang sama ketika mereka diracuni, jadi selama nyawa mereka tidak terancam, mereka tidak peduli untuk memperhatikan saya. Huo Linger juga merupakan tubuh roh, dan seperti roh api ini, ia juga dapat diracuni, tetapi berbeda dengan ras manusia yang kuat, mereka hanya dapat menyerap bagian terpenting dari nyala api. Mereka menyerap bagian itu secara perlahan, tetapi itu akan berbahaya bagi diri mereka sendiri. Semua dihapus. Dan tubuh roh api ditelan dalam mulut besar, menggunakan tubuh untuk menguraikan bagian yang berbahaya, sehingga diracuni. Setelah memikirkan hal ini, Longchen segera berkata kepada Huo Linger, Aku akan memadukan kekuatan jiwa denganmu. Aku akan membawa racun, mengambil jaring ulat sutradara Phoenix, dan turun untuk mengambil kristal api. Kita harus melakukannya percepat. Sebelum orang-orang ini mengetahuinya, singkirkan semua hartanya. Biasanya Huo Linger tidak dalam kondisi fusi dengan Longchen. Dia mandiri. Hanya ketika Longchen menggunakan jurus pamungkas api, dia akan melebur. Dalam keadaan fusi, mereka akan mengalami kerusakan bersama. Benar saja, setelah bergabung dengan Huo Linger, Longchen menemukan bahwa ada kekuatan aneh dan mulai menyerang jiwanya, menyebabkan jiwanya terbakar. Huo Linger adalah tubuh spiritual, dan kekuatan jiwanya sendiri tidak kuat, tetapi kekuatan jiwa Longchen seluas lautan. Dia tidak peduli dengan kerusakan ini, dia bisa mengatasinya sepenuhnya. Kekuatan Huo Linger terbatas. Setiap kali, dia hanya bisa menggunakan jaring ulat sutra Feng Shui Tian untuk menangkap telur batu dan menyeretnya keluar. Longchen kemudian membantu Huo Linger untuk mengirim telur batu ke ruang yang kacau gelombang crash. Ketika telur batu memasuki ruang yang kacau, di bawah iluminasi biji teratai emas, telur batu itu pecah dalam sekejap, dan ada jutaan kristal api langit berwarna merah darah tersebar di mana-mana. Aku akan pergi dan menghasilkan banyak uang. Longchen terkejut dan senang, dan meminta Huo Linger untuk terus menyelamatkan. Hah. Longchen tiba-tiba menemukan bahwa Zhao Mingzuan dan yang lainnya, yang berdiri diam di pinggiran, diam-diam mendekati area tengah, dan mereka sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Kapan? Tiba-tiba, terdengar suara keras, yang mengejutkan semua orang lagi. Saya melihat Longchen berdiri di atas tanduk monster api hari itu, memegang gong emas besar, dan membantingnya dengan keras. Bangun, jangan tidur, bangun untuk rapat, seseorang akan mengambil daging darimu. Setelah berbicara, di mata orang-orang yang mati rasa, Longchen mematahkan gong di tangannya, dan mengetuk dengan liar untuk beberapa saat. Bab 3543, membodohi diri sendiri. Gong rusak Longchen terbanting dang, membuat gendang telinga kesemutan. Ketika semua orang berhati-hati, membuat suara ini membuat banyak orang kuat marah, karena takut Longchen akan membangunkan roh api surgawi ini. Lihat pengecutmu, hidupku juga hidupku, aku tidak takut, apa yang kamu takutkan? Lihat? Kelompok roh api ini tidak bisa bangun meski mereka menabuh gong dan genderang, jadi kamu tidak bisa datang ke sini untuk melihat pemandangan seperti laki-laki. Tidak bisakah kamu seperti master ketiga, berdiri di atas kepala roh api surgawi tingkat 5 dan buang air kecil. Kemudian tuliskan dengan foto giyok, dan ketika Anda meninggalkan dunia Tianhuo, ambil foto giyok untuk menunjukkan kepada keturunan Anda, betapa sombongnya Anda saat itu. Longchen melihat sekelompok orang memelototinya, dengan jijik. Longchen mengatakan ini, dan tiba-tiba banyak orang tergerak. Sekarang, jika posisi Longchen direkam dengan batu giyok foto dan disebarkan, pasti akan menimbulkan kegemparan. Dunia praktik lebih mementingkan reputasi daripada hal lainnya. Jika gambar arogan seperti itu benar-benar terekam, sepertinya kehebatan ini benar-benar bisa bertahan seumur hidup. Akibatnya, seseorang benar-benar diam-diam naik ke atas kepala Skyfire Spirit dan membuka giyok foto untuk merekam penampilan heroik dan heroik mereka. Benar-benar tidak tahu malu, roh api surgawi tingkat keempat juga layak untuk dipamerkan. Tidak bisakah kamu lebih berani, seperti Tuan ketiga. Longchen mencibir, Longchen berbicara, sengaja atau tidak sengaja dia memandang Zhao Mingzuan dan yang lainnya. Zhao Mingzuan dan yang lainnya melihat ada yang salah dengan Longchen, dan merasa bahwa Longchen sepertinya telah melihat harta karun. Meskipun mereka juga takut Longchen sengaja mengadu mereka, tetapi mereka disebut master seni yang berani. Mereka semua memiliki kartu sendiri, dan ada banyak orang. Pada akhirnya, setelah membahasnya, saya masih ingin melihat. Saat mereka diam-diam mendekat, Longchen dengan berani mendorong semua orang untuk datang dan melihatnya, dan mereka ragu-ragu lagi. Lagi pula, mereka tahu terlalu sedikit tentang Longchen, dan mereka tidak yakin obat apa yang dijual di labu Longchen. Jika itu adalah satu kepala dan dua kepala, atau bahkan tiga kepala, lima kepala, dan lima kepala dari roh langit tingkat raja alam berkepala lima, mereka tidak perlu peduli, masalah besarnya adalah melarikan diri. Tapi ada terlalu banyak roh api surgawi di tingkat raja dari alam surga kelima di sini. Begitu pecah, di bawah kekacauan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa melarikan diri hidup-hidup. Aku sangat pengecut, izinkan aku memberitahumu, ada banyak harta karun di sini. Jika Anda tidak datang, saya akan mengambil semuanya sendiri. Longchen memandang Zhao Mingzuan dan yang lainnya dengan tidak sabar. Apa yang dipikirkan Zhao Mingzuan dan yang lainnya? Mereka juga curiga ada harta karun di sini, tetapi Longchen tidak takut, mereka berani datang, dia akan menyerang semua roh api langit, begitu banyak roh api langit pecah, dia memiliki kilatan guntur, dan di bawah kekacauan, dia pasti akan mundur. Apa yang tidak bisa dia dapatkan, orang lain tidak mau mendapatkannya. Longchen tidak takut, tetapi itu akan membuat mereka lebih takut. Oleh karena itu, Zhao Mingzuan dan yang lainnya tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Saya curiga dia sengaja menakut-nakuti kita, mungkin dia benar-benar meraup untung secara diam-diam. Seorang Tianjiao memandang Longchen dengan tatapan tegas di matanya. Jelas, dia adalah orang yang sangat sombong. Dia berpikir bahwa Longchen tidak takut, dan mereka tidak perlu takut. Longchen kemungkinan besar mempermainkan mereka dengan trik tentang apa yang benar dan apa yang benar. Ngomong-ngomong, ada banyak sekali, lebih baik mengambil risiko, masalahnya ikan akan mati dan jaringnya akan putus, dan mari kita lihat siapa yang bisa bertahan. Saya pikir dia juga mempermalukan dirinya sendiri. Lebih baik membiarkan orang lain mundur. 13 dari kita akan mengambil tindakan bersama. Tidak peduli apakah ada harta atau tidak, ayo bunuh Longchen dulu. Aku tidak tahan lagi dengannya, kata Wu Yang. Ya, ayo pergi bersama, bagaimanapun, semua orang punya kartu hol, apakah mereka akan takut padanya? Yang lain juga setuju dengan pernyataan Wu Yang. Segera, ada tindakan di pihak mereka. Kecuali 13 Tianjiao, pembangkit tenaga listrik pasukan mereka mulai mundur dengan tenang. Ketika makhluk lain dikejauhan melihat ini, mereka juga mencium bau yang tidak biasa dan mulai mundur perlahan. Melihat tindakan Zhao Mingxuan dan yang lainnya, seringai muncul di sudut mulut Longchen. Pada saat ini, Huo Linger masih menyelamatkan telur-telur batu itu, dan telur batu terakhir juga diambil sekarang. Itu telah sepenuhnya dibersihkan. Huo Linger, bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu bergabung denganku untuk membunuh beberapa orang? Longchen bertanya. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Mengemudi Feng Shui Tian Silkwom Net telah menghabiskan banyak kekuatan fisik saya, dan sekarang saya hanya memiliki sekitar 70% dari kekuatan tempur saya. Jaring ulat sutera Feng Shui Tian dalam keadaan rusak, dan terlalu banyak dikonsumsi untuk menggerakkannya. Tidak ada gunanya bagi kita untuk melawan mereka sekarang, kata Huo Linger. Longchen baru ingat bahwa jaring ulat sutera Feng Shui Tian rusak. Meskipun dapat pulih dengan sendirinya, itu akan memakan waktu. Menggunakannya sekarang sama dengan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, jadi Huo Linger berkata bahwa tidak cocok untuk melawan mereka dengan sembrono sekarang. Tapi melihat penampilan arogan mereka, saya sangat kesal. Longchen melipat tangannya di dadanya dan menyentuh dagunya dengan satu tangan, menatap Zhao Ming Suan dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia melihat bahwa Zhao Ming Suan dan yang lainnya tidak senang. Demikian pula, Zhao Ming Suan dan yang lainnya juga melihat bahwa Longchen tidak bahagia. Di mata mereka, Longchen adalah badut yang penuh kebencian. Di menara Beng Sian dan Istana Dionysus, mereka dipermalukan di depan peri King Suan. Bagi mereka, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Sekarang perusahaan Longteng telah mengeluarkan perintah hadiah untuk Longchen, yang memberi mereka alasan yang sah untuk membunuh Longchen. Mereka ingin membunuh Longchen lebih dari siapapun. Jadi, bahkan jika Anda dikelilingi oleh begitu banyak roh api yang menakutkan, Anda harus mengambil tindakan untuk melihat apakah Anda dapat membunuh Longchen, yang membuktikan betapa mereka membenci Longchen. Segera semua orang dievakuasi, dan Zhao Ming Suan dan yang lainnya sudah mulai berjalan perlahan menuju Longchen, dan mereka mengepalkan senjata di tangan mereka. Om! Pada saat ini, semua roh api surgawi di sini perlahan terbangun dari tidur lelapnya. Jelas, niat membunuh Zhao Ming Suan dan yang lainnya telah membuat roh api surgawi ini khawatir. Keluar! Zhao Ming Suan membanting minumannya, penglihatannya terbuka, dan niat membunuh yang tak ada habisnya mengunci Longchen, tombak panjang melilit api, menembus kehampaan dan menusuk Longchen. Jika Anda meminta saya untuk menembak, Anda akan menembak. Apakah Anda pikir saya akan memberi Anda wajah? Longchen tampak menghina, menghadap tombak panjangnya, Longchen terlalu malas bahkan untuk memblokirnya. Mengaum! Tiba-tiba tubuh Longchen terbang ke udara gelombang bukan karena dia bergerak, tetapi banteng api itu bergerak hari itu di bawah kakinya, ia meraung, mulutnya terbuka, dan semburan api bola memuntahkan dan terbang langsung ke Zhao Ming Suan. Ledakan! Dengan suara keras, bola api itu pecah berkeping-keping, dan tombak yang terbungkus api ilahi dengan mudah menembus bola api itu. Uff! Yang mengejutkan Longchen, pukulan Zhao Ming Suan menembus kepala Huoman Yu hari itu, dan Huoman Yu langsung berubah menjadi rune yang memenuhi langit. Sungguh artefak alam yang kuat. Hati Longchen membeku, tombak ini luar biasa. Mati! Pada saat ini, Tianjiao lain menebas dengan pedang, merobek kehampaan, dan energi pedang terasa dingin sampai ke tulang. Itu juga artefak alam yang kuat. Bab 3544, Pedang Api Sejati Ledakan! Sebuah pedang jatuh, Longchen mengelak, pedang itu lewat di dekatnya, dan menebas roh api surgawi tingkat raja surgawi tingkat lima. Mengaung! Tubuh roh api surgawi tingkat raja lima lapis hampir terpotong menjadi dua. Itu meraung, rune di sekujur tubuhnya bergetar, lukanya sembuh seketika, dan menamparkan pria itu dengan cakarnya. Akibatnya, roh api terlalu besar hari itu, dan dia menamparkan roh api di sebelahnya. Di bawah rasa sakit, roh api melawan dengan panik. Bum-bum-bum! Pada saat itu, seluruh gunung berapi benar-benar kacau. Roh api surgawi tingkat raja lima tingkat ini, apakah mereka manusia atau ras yang sama, mati-matian menyerang satu sama lain, terlepas dari apakah mereka musuh atau musuh. Spirit of Skyfire, alam surgawi tingkat keempat tingkat raja, tidak berpartisipasi dalam huru hara, sangat ketakutan dan lari ke segala arah. Roh api surgawi di tingkat raja dari surga lapis kelima, yang menolak untuk menerima siapapun, melihat bahwa penyerapannya terputus, satu demi satu, membuat marah, membunuh, dan dengan panik menyerang semua makhluk di sekitarnya. Di mana Longchen? Roh api surgawi, raja tingkat raja dari langit kelima, mengamuk. Langit penuh dengan api, dan suara keras mengguncang langit. Dalam roh api surgawi, dia mengelak ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat menemukan Longchen. Longchen, kamu kura-kura yang menyusut, kamu memiliki benih untuk bertarung dengan kakekmu 300 kali. Of! A Tianjiao berteriak karena dia tidak dapat menemukan Longchen, dan akibatnya, dia terganggu dan diserang oleh roh api dari langit. Mencemohkan. Dia terbang terbalik, dan tiba-tiba tombak yang menyala muncul dari udara tipis. Tianjiao tiba-tiba menghantam tombak yang menyala, dan tubuhnya tertusuk. Orang-orang ngeri, hanya untuk melihat sosok Longchen muncul dari udara tipis, memegang tombak api, dan tombak itu membawa kejeniusan. 300 putaran, Anda tidak bisa berpegang pada satu gerakan. Sebelum menyombongkan diri di kehidupan Anda selanjutnya, timbang dulu berat badan Anda sendiri. Ada seringai di sudut mulut Longchen. Ledakan. Dengan jentikan tombak di tangan Longchen, kesombongan hari itu langsung berubah menjadi kabut darah, dan dibunuh oleh Longchen dengan satu pukulan, tidak memberi Zhao Mingzuan dan yang lainnya kesempatan untuk menyelamatkan sama sekali. Tuan Muda. Di kejauhan, pria kuat dengan kostum yang sama dengan Tianjiao berteriak ngeri bahwa Tuan Muda mereka terbunuh begitu saja. Om. Tiba-tiba, pedang panjang berwarna merah tua di tangan pria itu terbang ke langit. Ingin kabur. Longchen mencibir, melambaikan tangannya, dan jaring ulat sutera Feng Shui Tian diluncurkan, menutupi pedang panjang dan menyeretnya ke ruang yang kacau. Pedang panjang itu masih berjuang, tetapi setelah memasuki ruang yang kacau, tiba-tiba menjadi jujur. Ledakan. Pada saat ini, beberapa senjata ilahi menimpa Longchen pada saat yang sama, dan Longchen tertegun. Semua senjata ilahi ini adalah artefak alam. Jika mereka dibunuh oleh mereka, mereka pasti akan mati. Jaring ulat sutera darah Phoenix di tangan Longchen bergetar dan berubah menjadi benang sutera, yang menangkap ekor roh api langit tingkat Raja Surgawi lima lapis di kejauhan dan menariknya dengan keras. Ledakan. Selusin senjata sihir dunia meletus dengan seluruh kekuatannya, seluruh gunung berapi meledak, dan lava yang tak berujung dimuntahkan. Gunung berapi besar ini langsung diledakan, dan bahkan roh api surgawi dari tingkat Raja Surga kelima tidak dapat melawan, lebih dari selusin roh api surgawi di area inti dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Pada. Dan roh api langit lainnya juga terguncang, dan awan jamur api besar muncul, menutupi seluruh dunia. Dalam pukulan ini, kekuatan penuh lebih dari selusin Tianjiao digabungkan, dan lebih dari selusin artefak alam ditembakkan pada saat yang sama, yang sama sekali tidak dapat dihentikan. Longchen tidak bisa menahan nafas saat melihat gunung berapi runtuh. Kekuatan kelompok idiot ini masih sangat menakutkan. Jika mereka melarikan diri secara perlahan, nyawa mereka akan benar-benar hilang di sini. Feng Shui Tian Silkwem Net hanyalah artefak alam tambahan. Dibandingkan dengan artefak alam di tangan orang-orang ini, dalam hal serangan saja, masih jauh lebih buruk. Longchen mendapati dirinya meremehkan orang-orang ini. Titik. Klan dan sekte mereka berani menyerahkan artefak kerajaan kepada mereka, yang berarti mereka memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, jaring ulat sutera Feng Shui Tian memiliki kelebihan. Dalam situasi satu lawan satu, Longchen tidak takut pada siapapun. Karena karakteristik jaring ulat sutera Feng Shui Tian, tidak ada masalah bahkan terhadap dua artefak dunia. Om. Tiba-tiba di atas kehampaan, jaring besar jatuh, menutupi separuh langit. Longchen lolos dari pukulan dan langsung mengaktifkan jaring ulat darah Phoenix. Feng Shui Tian Silkwem Net mundur. Ketika mereka melihat jaring ulat sutera Feng Shui Tian, Zhao Ming Suan dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, jelas mengenali senjata ajaib ini dan mundur. Panggilan. Jaring ulat darah Phoenix jatuh, mereka tidak tertangkap di jaring, jaringnya kosong. Tidak. Wajah seseorang berubah. Panggilan. Jaring jatuh, dan rune api tak berujung tersapu dalam satu jaring, membentuk lebih dari selusin kelompok cahaya besar, yang merupakan esensi nyala dari roh api. Bagus sekali, anak-anak, lain kali kita memiliki kesempatan, mari terus bekerja sama. Longchen menyingkirkan jaring besar, dengan senyum seperti berkah dari pejabat surgawi di wajahnya, dan menyeringai pada Zhao Ming Suan dan yang lainnya. Bajingan. Zhao Ming Suan dan yang lainnya sangat marah. Mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuh begitu banyak roh api surgawi di lapisan kelima surga. Pada akhirnya, semua keuntungan diambil oleh Longchen. Ini sangat menjengkelkan. Panggilan. Setelah Longchen selesai berbicara, orang itu berubah menjadi kilatan petir dan terbang menjauh, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ho ho ho. Pada saat ini, roh api surgawi dari tingkat raja surgawi tingkat kelima yang terhempas mengeluarkan raungan, membuka mulut mereka satu per satu, dan rune di seluruh tubuh mereka dinyalakan. Lari. Zhao Ming Suan ngeri, bergabung dengan prajurit ilahi di tangannya, menembus kehampaan dan berlari pergi. Alasan mengapa mereka dapat bekerja sama untuk membunuh begitu banyak roh langit tingkat raja surgawi tingkat kelima barusan adalah karena mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan memusatkan kekuatan mereka bersama. Di sisi lain, itu karena lima roh api surgawi tingkat raja surgawi ini tidak dalam keadaan gila, dan kekuatan mereka belum meningkat. Sekarang hari-hari ini, roh-roh api semuanya ganas, dan mereka meledak begitu saja dengan pukulan penuh, dan mereka tidak dapat menghentikan serangan mereka sama sekali. Jika mereka memblokir dengan keras, mereka akan langsung terbunuh. Ledakan. Tidak lama setelah Long Chen terbang keluar, dia melihat suara keras di belakangnya, seberkas cahaya ilahi, menembus kehampaan, dan sebagian besar dunia runtuh, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sekelompok Anak-anak Konyol Long Chen menggelengkan kepalanya gelombang berlari kencang, berlari kencang selama lebih dari setengah jam, menemukan tempat yang relatif tersembunyi, dan mulai mundur bersama Huolinger. Hei, pedang api asli, namanya vulgar, tapi senjata ini sangat kuat. Long Chen hanya punya waktu untuk melihat senjata ajaib yang baru saja dia dapatkan. Pedang itu panjangnya tiga kaki dan tiga titik, dan ditutupi dengan rune kuno. Saudara Long Chen, pinjami aku kekuatan jiwa untuk membantuku menyerap rune api ini. Huolinger berkata kepada Long Chen. Ternyata meskipun Huolinger dapat menyerap lima roh api surgawi tingkat raja surgawi ini, itu sedikit sulit, dan akan lebih mudah bagi Long Chen untuk bekerja sama. Haha, baiklah, setelah memurnikan esensi api surgawi ini, kamu datang untuk mengendalikan pedang api surgawi ini, ayo pergi ke Shao Ming Suan dan yang lainnya untuk menghancurkan pemandangan. Long Chen tertawa dan mencoba yang terbaik untuk membantu Huolinger menyerap esensi api surgawi. Dia penuh dengan harapan untuk Huolinger. Bab 3545, King Suan dalam masalah. Berdengung. Pedang api asli meraung di tangan Huolinger, dan 30% rune pada pedang api asli benar-benar menyala. Kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Energi tajam meluap di sepanjang tepi. Dalam kehampaan, sedikit retakan muncul. Pedang ini jatuh, dan tembok langit bisa ditembus. Saudara Long Chen, saya telah mencapai batas saya, saya hanya dapat mengaktifkan begitu banyak rune paling banyak. Kata Huolinger. Oke, kamu bisa mengaktifkan 30% kekuatan artefak alam, kamu sudah sangat kuat. Saya melihat bahwa ketika Zhao Ming Suan dan yang lainnya menyerang, hanya 10% artefak alam di tangan mereka yang cerah. He he, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi penolong terkuatku. Long Chen tersenyum dan membelai rambut merah Huolinger dengan tangannya yang besar, dengan ekspresi kagum. Dalam beberapa hari terakhir, Long Chen telah membantu Huolinger untuk terus menyerap kekuatan roh api surgawi. Aura Huolinger saat ini hampir setara dengan Raja Kerajaan Surga Kelima. Dan di tangannya, pedang api asli bisa mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Untuk pertama kalinya, Long Chen merasakan betapa nyamannya memiliki pengawal yang kuat di sisinya. Namun, meskipun kekuatan tempur Huolinger telah melonjak, dia masih tidak bisa mengunya esensi naga bersayap dua, dan menyerapnya dengan sangat lambat, bahkan dengan bantuan Long Chen. Pada kecepatan saat ini, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk sepenuhnya mencerna esensi naga bersayap dua. Jelas, esensi naga bersayap dua terlalu menakutkan, dan Huolinger saat ini masih sangat miskin. Jauh. Namun, daging hanya akan membusuk di dalam panci. Long Chen tidak takut. Cepat atau lambat, itu adalah hidangan Huolinger, dan Tian Hu Jing itu juga mengandung energi yang tak ada habisnya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk menyerapnya. Karena perhitungan waktu, masih ada beberapa hari sebelum Skyfire World ditutup, sehingga Long Chen harus mempercepat untuk menjelajahi area lain. Dagingnya bisa dimakan perlahan, tapi mangsanya harus dipukul di tangan sebelum dihitung sebagai miliknya. Long Chen menginjak kekosongan dan berlari ke arah lain. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah dia mencari-cari untuk waktu yang lama, melihat banyak roh api, dan melihat jejak yang ditinggalkan oleh makhluk lain, tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba, saya merasakan arah, dan ada fluktuasi api yang kuat. Long Chen terbang jauh-jauh, dan fluktuasi nyala menjadi semakin kuat. Itu adalah nafas api pelangi. Wajah Long Chen tiba-tiba berubah, dan kecepatannya lebih cepat. Segera, dia melihat dunia yang tenggelam, tanahnya telah ditembus, dan masih ada lubang pecah di langit yang tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Di tanah dan di langit, ada rune warna-warni yang terbang, yang merupakan kekuatan api pelangi, dan ada kekuatan jahat lain yang melawannya dalam api pelangi. Peradangan Setelah merasakan kekuatan jahat, mata Long Chen meledak dengan niat membunuh, dan dia tiba-tiba mengenali aura yang membuatnya tak terlupakan. Di awal domain Tianhong, patung peritian Hong dihancurkan oleh penganut Dabrahma. Long Chen menyaksikan tanpa daya saat peritian Hong ditelan oleh Yansu. Dia tidak akan pernah melupakan adegan itu selama sisa hidupnya. Itu benar-benar tertangkap di sini, King Suan dalam bahaya. Long Chen tiba-tiba berpikir bahwa ketika Yansu masuk ke sini, kemungkinan besar dia ada di sini untuk Yu King Suan. Peri pelangi berkata bahwa setiap generasi api pelangi adalah benih yang muncul sesuai kebutuhan saman. Ketika satu jatuh, yang lain akan lahir. Dia adalah pengecualian. Yu King Suan ditelan oleh Yansu, artinya, setelah beberapa waktu, api pelangi lainnya akan muncul sesuai kebutuhan. Meskipun peritian Hong tidak mengungkapkan banyak hal kepada Long Chen, Long Chen menduga bahwa Yansu kemungkinan besar memperlakukan Tian Hong Chai Yan sebagai daun bawang, memanen satu demi satu, melahap peritian Hong, dan sekarang dia menatap Yu King Suan lagi. Bajingan Long Chen marah dan cemas, tetapi satu-satunya hal yang dapat meyakinkan Long Chen adalah bahwa api di medan perang melonjak, tetapi dia tidak merasakan nafas kereta. Yu King Suan tidak menggunakan kereta, yang berarti dia tidak dipaksa sepenuhnya. Medan perang ini seharusnya sudah tiga hari yang lalu, tetapi bahkan setelah tiga hari, lubang besar yang ditusuk oleh kehampaan belum sembuh, dan Long Chen akhirnya mengerti betapa menakutkannya kekuatan Yu King Suan. Long Chen mengamati medan perang. Menurut pengalaman pertempuran Long Chen, Yu King Suan seharusnya disergap, tetapi dia cukup kuat untuk menerobos blokade dan melarikan diri secara langsung. Tiga pukulan Jelas, Bai Sishi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tanpa niat untuk menghitung, jadi dia mundur begitu saja tanpa keterikatan. Long Chen dengan hati-hati merasakan aura dalam kehampaan. Benar sekali bahwa aura jahat itu adalah Yan Su, tetapi paksaan itu tampaknya sedikit salah. Yan Su, Long Chen telah melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan di seberang kehampaan yang tak berujung, Long Chen masih bisa merasakan kekuatan penghancurnya. Long Chen tidak bisa mengetahuinya, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Dia menginjak kekosongan dan berubah menjadi elang guntur. Dia membuka langit dan bumi dengan sayapnya dan terbang dengan cepat. Dia ingin menemukan Yu King Suan secepat mungkin. Ada kekuatan api di mana-mana, dan ada banyak roh api di langit. Saat orang masuk ke sini, semua nafas di tubuh mereka akan diliputi oleh kekuatan api. Long Chen seperti lalat tanpa kepala, terbang liar. Segera, dia melihat empat pembangkit tenaga ras manusia, mengepung roh Sky Fire tingkat Raja Surgawi tingkat kedua. Uff! Tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari langit, dan roh api itu langsung meledak hari itu. Keempat orang itu terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roh api telah terbunuh hari itu, dan Long Chen muncul di depan mereka. Keempat orang melihat Long Chen, dan wajah mereka sangat berubah. Mereka mengira Long Chen tidak hanya ingin merampok roh api ini, tetapi juga membunuh orang. Tolong, jangan bunuh kami. Di antara keempatnya, seorang wanita pucat dan memohon belas kasihan dengan suara bergetar. Kekuatan keempat orang ini sangat rata-rata, jika tidak, mereka berempat tidak akan mampu menghadapi roh api langit tingkat Raja Surgawi tingkat kedua. Panggilan Long Chen meraih langit dengan tangannya yang besar, dan Skyfire Rune di langit dikompres menjadi bola api oleh Long Chen dan melemparkannya ke mereka. Tanyakan satu hal, apa yang terjadi baru-baru ini? Mengapa semua orang pergi? Long Chen bertanya. Melihat bahwa Long Chen tidak mencuri harta itu, tetapi membantu mereka membunuh roh api Surgawi tingkat Raja tingkat kedua gelombang keempatnya tiba-tiba menjadi sangat rileks. Kembali ke kata-kata kakak senior, dikabarkan bahwa ada pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang akan bertarung dengan perikingsuan sampai ke tepi pusaran. Kekuatan inti dunia Skyfire diledakkan, dan orang-orang kuat pergi ke sana. Kekuatan inti dari dunia Skyfire meletus, menarik pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk bersaing, dan pada saat yang sama, roh Skyfire yang kuat muncul. Kami juga ingin pergi, tetapi roh api langit terlalu menakutkan, yang terburuk adalah raja dari tiga surga, dan monster seperti laut, kami tidak berani pergi ke sana sama sekali, hanya yang kuat jenius berani pergi. Secangkir sup, kata salah satu dari mereka. Hati Long Chen membeku, Yansu benar-benar menatap Yu Kingsuan, ini adalah pertarungan putus asa. Untungnya, keempatnya tahu lokasinya dan menunjuk ke arah Long Chen, yang segera berubah menjadi streamer dan terbang menjauh. Tunggu, Kingsuan, aku di sini. Mata Long Chen penuh dengan niat membunuh, Yansu, aku telah bertarung denganmu hari ini. Bab 3546, Putra ke-9 Yansu Ledakan Langit bergetar, dan aku melihat tiang api mengalir ke langit, menembus dinding langit, dan nyala api yang tak berujung berubah menjadi hujan ringan, menutupi seluruh dunia. Hujan ringan berisi rune api yang keras, yang jatuh ke tanah dan meledak. Kekuatan setetes hujan ringan sudah cukup untuk membunuh Raja Abadi yang kuat. Mengaum Membunuh Dalam hujan cahaya yang tak berujung, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan roh surga dan api bertarung dengan sengit, dan mereka berjuang untuk hujan cahaya. Di tengah hujan cahaya, ada kekuatan dunia, apakah itu makhluk yang memasuki negeri dongeng atau roh api setempat? Mereka semua gila. Orang-orang menganggap Spirit of Skyfire sebagai pelengkap yang hebat, dan Spirit of Skyfire juga menganggap penyusup sebagai daging gemuk yang dikirim ke pintu. Sekarang, karena persaingan untuk mendapatkan cahaya dan hujan, semua makhluk di sini terjebak dalam pertempuran berdarah yang dahsyat. Di sini terjadi kekacauan, semua makhluk hidup adalah musuh, roh api langit juga akan menyerang roh api langit, dan umat manusia juga akan menyerang umat manusia. Di medan perang ini, tidak ada yang bisa percaya kecuali dirimu sendiri. Banyak pembangkit tenaga manusia yang tubuhnya hancur, roh primordial mereka tetap ada, dan mereka masih bertarung dengan panik. Bagi Wosiu, tubuh tidak terlalu penting, apakah itu untuk merebut rumah atau membentuk kembali tubuh, tidak sulit, asalkan kekuatan apinya sendiri cukup kuat untuk tidak mempengaruhi jalan masa depan mereka. Api di sini mengandung kekuatan asal usul dunia. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Orang-orang berebut api dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, apakah itu pembunuhan ras manusia yang kuat atau pembunuhan roh api surgawi, kekuatan api tak berujung akan dilepaskan, yang dapat diserap. Ini seperti sekelompok orang yang memegang perhiasan emas dan perak yang saling bertarung. Siapapun yang jatuh, permata di tubuhnya akan berserakan di mana-mana. Adegan itu cukup untuk membuat orang melupakan kengerian kematian dan pergi merebut harta karun itu. Kekosongan ratusan juta mil penuh dengan berbagai api. Kehidupan manusia seperti master di sini, dan udaranya dipenuhi dengan bau kegilaan. Makhluk dari semua ras bergegas dengan panik menuju area inti, dan roh surga dan api juga mengalir dari segala arah, dan medan perang semakin kacau. Saat sudut pandang bergerak maju, di depan area inti, para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras, dipersenjatai dengan senjata magis, dengan gila-gilaan melawan roh api surgawi di sini. Di area ini, semua roh skyfire adalah eksistensi tingkat raja dari langit ke-5 dan ke-6. Namun, tubuh mereka sangat besar, dan jaraknya puluhan ribu mil, tetapi mereka tampak sangat canggung di sini. Selain itu, jangkauan serangan mereka sangat besar, dan ketika gerakan besar dilepaskan, roh api di sekitarnya akan terbalik. Dan ras manusia yang kuat, karena tubuhnya yang kecil, memiliki keuntungan yang sangat besar. Namun, ada bahaya yang tak ada habisnya di sini. Seekor makhluk menempel di punggung skyfire spirit untuk keselamatan. Akibatnya, roh skyfire di kejauhan memuntahkan pedang yang menyala, menembus tubuh beberapa roh skyfire di sepanjang jalan. Titik. Awalnya, makhluk itu tidak berada di garis itu, tetapi roh api surgawi ingin menyerang orang lain secara diam-diam, dan ketika dia bergerak, dia hanya mengirim dirinya sendiri. Akibatnya, makhluk itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dibunuh dengan satu pukulan, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga roh primordialnya musnah. Hohoho. Roh api langit juga gila. Mereka menyerang tanpa pandang bulu dan tidak memiliki rasa takut. Bahkan roh api langit tingkat raja dari surga sembilan lapis di area inti, mereka tidak akan melepaskannya. Kadang-kadang, ratusan serangan mendarat di roh api surgawi tingkat raja dari alam sembilan surga pada saat yang bersamaan. Semakin dekat anda ke area inti, semakin menakutkan kekuatan roh skyfire. Di tempat seberkas cahaya memuntahkan, ada tiga roh api surgawi seperti gunung. Mereka berbaring di tepi berkas cahaya, mulut mereka terbuka, dan mereka melahap kekuatan api. Titik. Ketiga roh api surgawi ini, dengan aura yang mengejutkan, adalah eksistensi tingkat dewa, dan mereka tidak memperhatikan huru hara di sekitarnya. Meskipun ada beberapa roh gila dari skyfire, mereka juga akan menyerang mereka, tetapi bahkan keberadaan raja sembilan surga tidak dapat mengguncang mereka, dan mereka tidak peduli untuk memperhatikan dan berkonsentrasi untuk menyerapnya. Dan di atas kehampaan, kelompok cahaya berwarna bertabrakan dengan lubang berwarna darah, kehampaan meraung dan meledak, dan di mana dua kelompok cahaya bertabrakan, retakan seperti jaring laba-laba muncul, menutupi jutaan mil. Langit, seolah-olah seluruh dunia akan meledak. Yukingsuan, serahkan api pelangi, ini satu-satunya caramu untuk bertahan hidup. Dalam kelompok cahaya berwarna darah, suara dingin dan jahat keluar, dan suara itu haus darah dalam kegelapan, tidak seperti manusia. Suara itu lebih seperti raungan iblis, yang membuat jiwa bergetar. Dalam jarak puluhan ribu mil dalam bola cahaya merah, seorang pria berambut panjang mengenakan baju besi berwarna darah, memegang tombak berwarna darah, dan sepasang mata iblis berwarna merah darah, menatap lurus ke depan. Kamu bajingan jahat, kita terlahir sebagai musuh, dan di sini hari ini, hanya satu dari kita yang bisa keluar hidup-hidup. Di antara nyala api berwarna-warni, Yu King Suan berdiri di atas kereta, memegang pedang berwarna-warni, menonton melihat pria itu, matanya penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Saya Yan Hong, putra ke-9 Kaisar Yansu, dan pelangi Ming Hao Tian ditelan oleh saudara ke-8 saya. Api pelangi adalah makanan kita sejak lahir. Ini takdirmu. Jika Anda melahap api pelangi Anda, saya dapat menembus belenggu dan memadatkan nyala api yang sebenarnya. Saya telah menunggu ratusan ribu tahun untuk hari ini, menyerahkan api pelangi adalah satu-satunya pilihan Anda. Yan Hong menatap peri dan dengan keserakahan di matanya. Api pelangi menyatu dengan saya, yaitu kepercayaannya pada saya, ini adalah hidup saya, jika Anda memiliki kemampuan, bahkan ambillah hidup saya. Jika saya tidak memiliki kemampuan itu, saya akan mengambil hidup Anda. Saya, Yu King Suan, tidak pernah membenci orang seperti ini dalam hidup saya. Yu King Suan menatap Yan Hong, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Benar-benar bodoh. Saya memiliki urat api yang dapat melahap ribuan api. Di dunia ini, aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Saya tetap memegang tangan Anda sebelumnya karena saya ingin menyerap nyala pelangi dari seluruh tubuh, dan saya tidak ingin Anda menggunakan kekuatan sumbernya. Karena kamu begitu cuek dengan pujian, maka lupakan saja, aku akan mengambilnya dengan paksa. Meskipun sedikit rugi, saya bisa menebusnya di sini. Anda tidak tahu sama sekali, sebelum garis keturunan Tian Hong Anda membangkitkan fenomena Tian Hong, Anda dilahirkan untuk dikendalikan oleh klan Yan Su Saya. Yan Hong tersenyum muram, dan tiba-tiba tombak di tangannya bergetar. Om. Tiba-tiba gelombang tubuh Ki Hong dipenuhi api merah, dan benang hitam muncul, menyebar seperti ular hitam berbisa. Yu King Suan terkejut. Benang sutra hitam menembus pertahanannya dengan mudah. Hal yang paling menakutkan adalah nyala api menyerbu tubuhnya, dan kekuatan nyala api di tubuhnya tiba-tiba bocor tanpa sadar. Kekuatan telah berkurang hingga 30 persen. Kekuatannya dimasukkan ke dalam kehampaan oleh benang hitam, mengalir ke langit dan bumi. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan. Yu King Suan dengan cepat mundur, dan pedang panjang berwarna-warni di tangannya menebas benang sutra. Benang hitamnya sangat fleksibel. Saat pedang panjang mengenai benang hitam, kekuatan asalnya dengan cepat bocor lagi. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras di kejauhan, dan kemudian sebuah suara, seperti raungan para dewa, bergema selama sembilan hari, membuat alam semesta berubah warna, dan orang dahulu runtuh. Siapapun yang berani melukai rambut Yu King Suan, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Bab 3547, Kekuatan Aneh Long Chen ada di sini, dengan aura pembunuh di seluruh langit, kedatangannya, seolah-olah langit akan runtuh, niat membunuh yang mengejutkan membuat jiwa bergetar. Di dalam hatinya, Yu King Suan lebih penting daripada hidupnya sendiri, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya sedikitpun. Gambar Yu King Suan jatuh di depannya di benua Tianwu saat itu sangat melukai hatinya. Ketika dia bertemu kembali dengan Yu King Suan kali ini, dia bersumpah untuk melindunginya selama sisa hidupnya dan menjaganya tetap aman dan bahagia. Ketika Yu King Suan dalam masalah, dia berlari jauh-jauh dan melihat sekilas dua bola api dan Yan Hong. Dia melihat sekilas bahwa Yu King Suan dipengaruhi oleh api hitam, menyebabkan kekuatan sumbernya bocor. Di saat krisis, ini Long Chen, kamu adalah dewa, pergilah ke neraka. Zhao Ming Suan dan yang lainnya terkejut dan marah saat melihat Long Chen bergegas ke arahnya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Mata Long Chen penuh dengan niat membunuh. Saat ini, kelompok bajingan ini masih menghalangi jalannya. Pergilah. Ledakan. Tiba-tiba dalam kehampaan, sebuah tinju besar menghantam dan menembus kehampaan. Zhao Ming Suan dan yang lainnya tidak mengharapkan seseorang untuk menyerang dari belakang, dan bergegas ke kedua sisi. Orang-orang terkejut, itu adalah raksasa api, dan raksasa lava yang muncul di negara bagian Long Yan, dan dia muncul untuk membantu Long Chen saat ini. Awalnya, Long Chen marah dan cemas. Dia tidak takut pada Zhao Ming Suan dan yang lainnya, tapi dia takut terjerat oleh mereka dan menunda penyelamatan Yu Qing Suan. Lagi pula, orang-orang ini melakukan gerakan kolektif dan medan perang sangat kacau, itu akan menunda waktunya yang berharga. Terima kasih. Orang kuat dari klan raksasa lava, dengan pukulan tak terduga, membuka jalan bagi Long Chen, Long Chen sangat gembira, dan buru-buru berterima kasih padanya, dan orang itu bergegas seperti sambaran petir. Bajingan dari klan raksasa lava, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak berani membunuhmu? Zhao Ming Suan dan yang lainnya diserang, kemarahan melonjak, Wu yang meraung, berubah menjadi gagak emas berkaki tiga untuk menutupi langit, dan membunuh raksasa yang kuat lava. Apakah klan Jin Wu luar biasa? Apakah saya perlu berdiskusi dengan anda apa yang dilakukan klan raksasa lava? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pukul Wu yang. Bum-bum-bum. Wu yang menjelma menjadi gagak emas berkaki tiga, yang panjangnya lebih dari 10 ribu mil. Dua raksasa meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan kemarahan mereka melonjak. Begitu mereka berdua bergerak, medan perang yang sudah kacau menjadi semakin kacau. Di kejauhan, sesosok diam-diam menyaksikan punggung Long Chen berlari menjauh, dengan sedikit kebencian di matanya. Dia adalah Feng Xiang, dan dia sekarang dalam keadaan seperti itu, semua karena Long Chen, sekarang dia telah menjadi bahan tertawaan, Wu yang dan yang lainnya memandang rendah dirinya, dia hanya bisa bersembunyi di sudut sendirian sekarang, mengenakan topeng di kerumunan menyerap kekuatan api surgawi. Ledakan. Pada saat ini, Long Chen telah bergegas ke area inti, memegang pedang api asli, pedang seperti listrik, menikam Yan Hong dengan pedang. Jangan, itu akan memasukkan semua kekuatanmu ke dalam kehampaan. Melihat Long Chen bergegas ke arahnya, Yu Qingxuan berteriak dengan cemas. Dia terganggu, dan benang sutra hitam yang semula melilitnya langsung menjadi setipis lengan, menutupinya dalam sekejap. Pada saat yang sama, nyala api berwarna-warni antara langit dan bumi mengalir ke langit. Ledakan. Pedang api sejati Long Chen menembus penghalang api dan langsung menuju ke alis Yan Hong, tetapi yang mengejutkan Long Chen adalah ketika pedang panjang itu menyentuh penghalang, semuanya lah api di pedang api sejati padam, dan kekuatan api linger melekat pada true fire sword ditarik keluar dan menghilang tanpa jejak. Itu seperti kuas, penuh dengan tinta, ketika melewati penghalang, sepertinya melewati tirai air, dan semua kekuatan diencarkan. Gulungan. Yan Hong bahkan tidak melihat ke arah Long Chen, tombak hitam di tangan kanannya menunjuk ke arah Long Chen, dan pada saat yang sama dia membuka tangan kirinya, dan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan langsung menuju tudung Yu King Suan. Ledakan. Tombak hitam menghantam pedang api asli, dan suara keras meletus. Kekuatan besar menyebabkan kehampaan runtuh, dan tubuh Yan Hong terguncang dan terbang seperti meteor. Yan Hong melihat bahwa Long Chen memegang pedang api sungguhan. Meski kekuatan apinya menakutkan, selama itu perbaikan api, dia tidak takut. Klan Yan Su berspesialisasi dalam menahan perbaikan api. Jadi, dia tidak menganggap serius Long Chen, berpikir bahwa satu tembakan dapat membuat Long Chen terbang, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Sasarannya adalah Yu King Suan. Tapi dia tidak menyangka Long Chen tidak bisa diperbaiki dengan api, dan tubuhnya tidak lemah. Sebaliknya, itu adalah tempat terkuat untuk Long Chen. Yan Hong dihancurkan oleh Long Chen dengan pedang dan menghantam tanah. Itu adalah tubuh raksasa api langit tingkat Raja Surgawi 6 lapis. Ledakan Dengan ledakan keras, binatang api raksasa itu langsung menembus hari itu, dan tubuhnya yang kuat tampak sangat rentan di depan Yan Su. Uff! Long Chen mengabaikan Yan Su, pedang api asli menebas, dan sutra hitam yang terperangkap di Yu King Suan terputus, memperlihatkan sosok Yu King Suan di dalamnya. King Suan, maaf, saya terlambat. Melihat Yu King Suan, yang pucat dan matanya hilang, Long Chen tidak bisa menahan perasaan marah dan tertekan. Saya tidak tahu kekuatan apa yang digunakan Yan Hong ini, dan itu hampir menghabiskan kekuatan sumber Yu King Suan. Saat ini, dia sangat lemah, dan dia harus didukung oleh Long Chen agar dia tidak jatuh. Mengapa kamu di sini? Anda bukan lawannya. Dia adalah putra Yan Su. Dia memiliki cara yang aneh untuk menghabiskan kekuatan api kita. Lari, Yu King Suan menatap Long Chen dengan cemas. Dia baru sekarang mengerti bahwa kekuatan aneh Yan Su seperti keracunan, menyebabkan kekuatan apinya mengalir ke dalam kehampaan. Sepertinya orang ingin menyerap kekuatan langit dan bumi untuk berlatih, tetapi kemampuan Yan Hong justru sebaliknya, menghirup kekuatan orang ke langit dan bumi. Ini adalah semacam trik yang merugikan orang lain dan bukan diri sendiri. Dia tidak menyerap kekuatan itu sendiri, tetapi mengembalikan kekuatan orang lain ke langit dan bumi. Mungkin, seperti yang dikatakan Yan Hong, dia tidak benar-benar membangkitkan penglihatan pelangi, jadi dia ditahan oleh Yan Hong. Sekarang Yan Hong telah menunjukkan kekuatannya gelombang. Yu King Suan juga mengerti bahwa Yan Hong tidak berbohong. Selama pertempuran sengit di sepanjang jalan, dia benar-benar mengujinya untuk melihat apakah dia benar-benar terbangun dengan penglihatan pelangi. Titik. Sampai sekarang, ketika dia mencapai garis bawahnya, dia memainkan kartu trufnya. Yan Hong lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Aku berkata, aku tidak mengizinkan siapapun menyakitimu. Karena seseorang berani menyakitimu, aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Aku, Long Chen, lakukan apa yang kukatakan, jangan takut, denganku, aku akan bisa melindungimu. Aman, Long Chen menatap mata Yu King Suan dan berkata dengan tegas. Yu King Suan sangat lemah saat ini, tetapi melihat mata Long Chen yang tegas, hatinya yang awalnya bingung menjadi tenang dalam sekejap, dan mata Long Chen sepertinya memberinya rasa aman yang tak terbatas. Ledakan. Tiba-tiba bumi meledak, nyala api tak berujung melonjak, dan sosok Yan Hong muncul kembali di udara. Di matanya, simbol hitam berguling, seperti dewa kematian, dan menatap Long Chen dengan dingin. Bagaimana kamu ingin mati? Bab 3548, Udara Ungu. Seharusnya ini yang ingin aku katakan padamu, kamu adalah putra Yan Su. Orang yang melahap peri pelangi di Ming Hao Tian adalah ayahmu. Perseteruanku dengan ayahmu sedalam laut, dan kau lebih menyakiti orang kepercayaanku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Long Chen. Long Chen memandang Yan Hong, pedang api asli di tangannya menghilang, dan tangan besarnya perlahan menyentuh pedang Ming Hong di belakangnya. Itu saudaraku. Yan Hong mengoreksi dengan dingin. Tidak apa-apa membunuh ayahmu atau saudara laki-lakimu. Singkatnya, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh saudaramu. Akhirnya, aku akan membunuh ayahmu dan membunuh keluargamu. Hong Dao, pakaiannya secara otomatis tanpa angin, dan niat membunuh yang ganas telah mengunci Yan Hong dengan kuat. Long Chen? Tidak, dia memiliki kekuatan yang aneh, dan dia akan mengeluarkan semua kekuatan apimu. Kamu akan menderita kerugian besar. Mengapa kita tidak melarikan diri? Melihat semangat juang Long Chen yang meningkat, transmisi suara Yu Qing Suan ke Long Chen. Dia belum sepenuhnya terbangun dengan penglihatan pelangi langit, dan ditahan oleh kekuatan Yan Hong. Long Chen bahkan tidak memiliki 10 api teratas di Sky Fire List. Dia takut Long Chen akan mati di sini. Meskipun tatapan Long Chen sebelumnya membuatnya penuh percaya diri, tetapi ketika dia melihat sorot mata Long Chen saat ini, kepercayaan dirinya menghilang lagi, lagi pula, dia adalah putra Yan Su. Dan Yan Su dikenal sebagai api terkuat di 9 langit dan 10 bumi, yang dapat melahap 10 ribu api. Saya tahu kemampuannya, tapi saya tidak takut padanya. Saya akan meminta Huo Ling Er untuk membantu Anda memulihkan sedikit kekuatan fisik. Anda pergi ke kereta dan menunggu sebentar. Setelah aku membunuhnya, aku akan membantumu sembuh. Kata Long Chen setelah itu, naga api muncul, membungkus tubuh Yu King Suan. Ketika kekuatan Huo Ling Er mengalir ke tubuh Yu King Suan, Yu King Suan disegarkan dan segera mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Dia mengeluarkan pil dan menelannya. Dia berkedip dan memasuki kereta. Yu King Suan memasuki kereta, tapi Yan Hong tidak terburu-buru. Tampaknya semuanya terkendali dan menatap Long Chen dengan dingin. Tidak, kamu juga memiliki kekuatan untuk melahap, dan kamu juga memiliki kemampuan untuk melahap api. Siapa kamu? Tersedak. Apa yang menanggapinya adalah pedang Ming Hong? Pedang Ming Hong terhunus, cincin dewa di belakang Long Chen meledak, 108 ribu bintang muncul, dan nafas langsung terangkat hingga ekstrim. Gaya kedua hari pembukaan. Serangan yang telah lama ditunggu-tunggu, cahaya pedang itu seperti bilah para dewa, dan energi pedang yang dingin membuat dunia mati lemas. Kali ini, Yan Hong tidak lagi ceroboh. Setelah dia mengalami kekuatan menakutkan Long Chen, sepasang sayap hitam tumbuh di belakang punggungnya. Klan Yan Su saya adalah kaisar dalam api, siapa anda? Yan Hong mencibir, sayapnya bergetar di belakangnya, dan tombak hitam di tangannya menusuk ke udara seperti taring setan. Ledakan. Pedang panjang berwarna darah dan tombak hitam bertabrakan, dan kecemerlangan ilahi berwarna darah dan hitam menghancurkan ribuan jalan. Krone ruang waktu tak berujung dan pecahan jalan beterbangan. Dikejutkan oleh gelombang udara dan terbang keluar. Kecuali untuk tiga roh api surgawi di area inti, area seluas ratusan ribu mil di sekitarnya dikosongkan di medan perang. Di atas langit, jubah hitam Long Chen berkibar, rambut panjangnya melayang, dan dia memegang pedang Ming Hong dan menekan tombak hitam, membanjiri langit, seperti dewa dan iblis turun ke dunia. Berdengung. Kidan darah Long Chen melonjak, 18 ribu bintang di tubuhnya bergetar, dan kekuatan tak berujung mekar, seperti api ditungku, semakin terbakar, semakin kuat gelombang udara terus menjelajahi dunia. Adegan ini membuat banyak orang ketakutan. Melihat darah Long Chen mengalir deras ke langit dan menggertakkan giginya, Yu King Suan berada di kereta, dan matanya basah tanpa menyadarinya. Saya tidak tahu mengapa, ekspresi Long Chen, akrab, menyentuh bagian paling lembut dari hatinya. Zhao Ming Suan, Wu Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka selalu memandang rendah Long Chen, berpikir bahwa semua usahanya ada di bibirnya, dan dia tidak memiliki kemampuan sama sekali kecuali memainkan trik dan trik untuk menipu orang. Sekarang Long Chen pecah dengan seluruh kekuatannya, mereka menemukan bahwa kekuatan Long Chen begitu kuat. Firey Swallow Rainbow, sakiti orang kepercayaanku, bahkan jika kamu adalah putra Yan Su, kamu tidak dapat menghindari kematian hari ini. Kekuatan seluruh tubuh Long Chen meningkat dengan cepat, seolah tidak ada habisnya. Lengannya tenggelam secara naluriah. Ledakan. Yan Su akhirnya tidak bisa melawan, dan benar-benar dipukul mundur oleh pisau Long Chen. Ketika dia mengambil langkah mundur ini, momentum Long Chen seperti sungai yang menyembur dari tanggul, dan pisau Ming Hong meraung dan menebas 36 pisau dalam satu tarikan napas. Titik. Boom-boom-boom. Yan Su terus melawan, setiap kali dia memblokir pisau, dia mundur selangkah, dan setiap langkah mundur, tanah di bawah kakinya hancur. Jelas, dia memasukkan kekuatan Long Chen ke dalam tanah, sehingga dia bisa menahan serangan terbesar dengan biaya paling sedikit. Yan Su ini sangat menakutkan, Long Chen jelas tidak menggunakan kekuatan api, tapi dia masih bisa menguras kekuatan Long Chen, kemampuan abnormal macam apa ini. Feng Xiang, yang bersembunyi di kegelapan di kejauhan, menatap Yan Su dengan wajah ngeri. Yan Su adalah ahli mengolah api, dan bahkan Yu Qing Suan, yang mengendalikan api pelangi, ditahan, dan yang lainnya bukan Yan Su. Lawan. Tapi Long Chen tidak menggunakan kekuatan api, Yan Su juga bisa menggunakan kekuatan aneh untuk mengkonsumsi kekuatan Long Chen, siapa di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Meskipun nyala kekosongan dikenal sebagai api terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi, ia dapat membakar segala sesuatu dan melahap semua api, tetapi bahkan kekuatan lain dapat ditahan, yang berada di luar jangkauan pemahaman orang. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku tanpa menggunakan kekuatan api? Itu luar biasa. Saya adalah tubuh api, abadi dan abadi. Di depan saya, serangan Anda tidak efektif dan sama sekali tidak dapat membahayakan asal saya. Dan di dunia api ini, kekuatanku tidak ada habisnya dan diisi ulang setiap saat. Apakah Anda ingin mengkonsumsi kekuatan dengan saya? Yan Hong mencibir sambil menahan serangan Long Chen. Biarkan serangan Long Chen seperti badai, momentumnya semakin kuat dan kuat, dan paksaan semakin kuat, tetapi Yan Hong selalu terlihat seperti menang. Kekal. Di depanku, Long Chen, tidak ada keabadian di dunia ini. Saat aku membunuhmu, kamu akan mengerti bahwa apa yang disebut keabadianmu adalah lelucon besar. Long Chen mendengus dingin, pisau Ming Hong semakin cepat dan cepat, satu pisau lebih ganas dari yang lain, dan satu pisau lebih berat dari yang lain. Di bawah pisau, langit dan bumi berubah warna, dan garis tipis hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di atas kehampaan, yang merupakan celah di ruang yang ditarik oleh pedang tajam Long Chen. Orang-orang terkejut, kekuatan Long Chen terus meningkat, sepertinya tidak ada habisnya, dan tidak ada yang tahu di mana batasnya. Ledakan. Nafas Long Chen membumbung tinggi, dan kekuatan Yan Hong juga terus meningkat. Kekuatan kedua orang itu mulai membuat seluruh Skyfire World bergetar. Sementara orang-orang dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Long Chen, mereka juga ngeri menemukan bahwa Yan Hong tampaknya terintegrasi dengan seluruh dunia, dan kekuatannya tampaknya benar-benar tidak ada habisnya. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan apimu, kamu akan selalu melakukan pekerjaan yang sia-sia. Yan Hong menahan serangan Long Chen dengan wajah dingin dan otentik. Long Chen tahu bahwa orang ini memperhatikan kekuatan Huo Linger. Ukulan barusan, konfrontasi singkat, dan kekuatan Huo Linger tersedot olehnya. Dia ingin menangkap asal-usul Huo Linger. Kekuatan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras gelombang Long Chen mundur selangkah dan menjauhkan diri dari Yan Hong. Apakah kamu sudah menyerah? Yan Hong memandang Long Chen dengan ketidakpedulian di matanya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Saya, Long Chen, tidak pernah menyerah pada satu hal, Anda memiliki kepercayaan diri, dan saya memiliki kartu truf saya. Setelah pemanasan, tubuh saya harus bisa beradaptasi. Saya harus keluar semua. Dalam pertempuran hari ini, bukan hanya pertempuran, tetapi juga hidup dan mati. Petik 2. Om. Tiba-tiba peta bintang di cincin dewa di belakang Long Chen bergetar. Sing Hai Seng Siki. Long Chen berhenti minum, dan energi ungu tak berujung di peta bintang naik. Ketika energi ungu muncul, langit dan bumi mulai merengek, seolah-olah langit dan bumi akan dihancurkan. Bab 3549, satu pisau menghancurkan bumi. Ledakan. Langit dan bumi meledak, dan udara ungu tak berujung beredar di antara langit dan bumi. Di udara ungu tak berujung, ada galaksi lain yang mengalir. Tahun-tahun mengubah peta bintang di udara ungu, seolah-olah alam semesta sedang berjalan. Pada saat ini, alam semesta bergetar, dan seluruh dunia Tianhuo menggigil karena kemunculan peta bintang ini. Long Chen dikelilingi oleh energi ungu, dan cahaya ilahi bersinar di matanya. Saat ini, dia tampaknya adalah putra alam semesta, yang mengendalikan hukum langit dan bumi. Satu pikiran dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan nafas membuat semua dewa dan iblis gemetar. Titik. Saat ini, aura Long Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Tiga trik. Long Chen berkata dengan dingin, semua orang tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Tiba-tiba Long Chen mulai, dan pisau Minghong di tangannya terangkat tinggi. Om. Sabar Minghong meraung, keterikatan ungu tak berujung, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di Sabar Minghong, dan pedang tajam ki langsung menuju ke langit, menembus dinding langit. Pada saat tembok langit ditembus, orang tidak melihat matahari, bulan, dan bintang, tetapi hanya kegelapan yang tak berujung, seolah-olah dunia surga dan api sudah dalam kegelapan. Ketika Long Chen mengangkat pisaunya dan tembok langit hancur, jiwa semua orang bergetar, dan ancaman kematian yang menakutkan membuat mereka lari ke segala arah seperti kelinci yang ketakutan. Orang-orang yang melarikan diri bersama mereka, dan binatang raksasa di langit, sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Gaya pertama hari pembukaan Dengan minuman dingin Long Chen, pisau Minghong jatuh seperti kilat, dan sebuah galaksi menggantung, mengalir ke dalam belitan udara ungu, tak terbendung. Kulit Yanhong berubah drastis. Pada saat ini, jiwanya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan bahaya besar. Ledakan Dia melebarkan sayapnya di belakangnya, cahaya ilahi bermekaran, dan miliaran benang sutra hitam terbang keluar, menutupi langit sejauh ratusan ribu mil dalam sekejap. Begitu benang sutra keluar, jarak ratusan ribu mil di sekitarnya terdistorsi, dan nyala api aktif antara langit dan bumi diserap oleh benang sutra hitam. Ya Tuhan, dapatkah api kehampaan benar-benar melahap dan mengendalikan api langit dan bumi? Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Di sini Yan Hong seperti dewa. Selama dunia api surgawi tidak padam, kekuatannya tidak akan ada habisnya. Ini menakutkan. Ledakan Pada saat ini, Long Chen menebas dengan pisau, dan suara keras terdengar, gendang telinga orang meledak, dan banyak orang berteriak. Meskipun mereka telah melarikan diri cukup jauh, mereka masih terpengaruh. Ada darah yang tumpah dan tidak ada yang bisa didengar. Yang paling menakutkan mereka adalah tidak hanya telinga mereka yang tidak dapat mendengar, tetapi mata mereka tidak dapat melihat, mata mereka tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan kesadaran mereka menghilang. Banyak orang berteriak ketakutan, mengira mereka sudah mati, tetapi segera, ada cahaya di depan mereka, tetapi kecerahannya sangat rendah, dan seseorang dengan cepat mencerminkan bahwa mereka telah dikuburkan. Suara mendesing. Orang-orang keluar dari lumpur, hanya untuk menemukan diri mereka berada di tengah lubang yang dalam. Lubang itu berdiameter jutaan mil. Di tengah lubang, Long Chen memegang pisau Ming Hong dan diam-diam berdiri di kehampaan. Adapun Yan Hong di depannya, ekspresi kaget muncul di wajahnya saat ini. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya, dan setegup darah menyembur keluar. Yan Hong terluka. Beberapa orang berseru bahwa Yan Hong adalah putra Yan Su, inkarnasi api, dan dikenal sebagai makhluk abadi. Masuk akal bahwa serangan fisik tidak efektif melawannya, dan hanya api yang dapat menyerangnya. Tapi dia bisa melahap 10 ribu api, jadi serangan api juga tidak efektif. Ini adalah semacam kekuatan putus asa, tapi sekarang, Yan Hong telah ditebas oleh Long Chen dan memuntahkan darah, dan semua orang terkejut. Pukulan Long Chen menghancurkan langit dan bumi. Api yang menyembur dari tanah dilepaskan dengan panik, mengisi jutaan mil kawah dalam sekejap, seperti tsunami, mengalir ke segala arah. Orang-orang kagum dan senang, bermandikan lautan api, dengan panik menyerap kekuatan api itu. Awalnya, kekuatan dunia di sini hanyalah tetesan. Pisau Long Chen sepertinya telah menembus bumi. Kekuatan sumber dunia api langit meluap dengan liar. Kesempatan sekali seumur hidup, meski mengetahui bahayanya, tetap berusaha menyerapnya. Dan roh api langit yang melarikan diri, melihat letusan lautan lahar, dan mereka semua kembali dan mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan nyala api. Apakah itu pembangkit tenaga listrik asing atau roh api langit setempat, mereka semua meminjamnya. Awalnya, tiga roh api surgawi tingkat dewa juga diledakkan. Mereka sangat marah, tetapi ketika mereka melihat api yang tak berujung meletus, kemarahan mereka menghilang dalam sekejap dan terjun ke lautan lahar. Dengan putus asa menyerap kekuatan api, dia terlalu malas untuk memperhatikan Long Chen dan Yan Hong. Saya tidak percaya ada kekuatan seperti itu di dunia yang dapat melukai asal saya. Ini menarik. Qi Hong memandang Long Chen, sinar cahaya di matanya menyala, dan semangat juang meningkat. Meski terluka, dia masih penuh percaya diri. Kekuatan api tak berujung antara langit dan bumi mengelilinginya, seperti dewa api, tak terkalahkan. Hati orang-orang ngeri. Pecahnya pukulan mengerikan Long Chen tentu saja luar biasa, dan Yan Hong telah menangkap pukulan yang begitu menakutkan, yang sama menakutkannya. Keduanya adalah monster super. Adapun serangan barusan, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang berani mengambilnya, bahkan setelahnya, jadi mereka hanya bisa melarikan diri. Meskipun Yan Hong memuntahkan setegup darah dan terluka, dia masih menerima pukulan yang mengerikan, yang cukup menakutkan, dan itu adalah tubuh api, ini adalah medan perang utamanya, dan pemulihan lebih cepat daripada yang lain lebih cepat, ini pertempuran, hasilnya tidak dapat diprediksi. Yang satu seperti dewa perang, dan yang lainnya seperti dewa api. Saya berkata, di dunia ini, tidak ada keabadian mutlak. Semua hal tumbuh dan menahan satu sama lain. Jika Anda belum menemukannya, itu tidak berarti itu tidak ada. Pisau barusan, kamu menghabiskan setengah dari kekuatanku, kemampuanmu benar-benar aneh. Namun, tidak ada gunanya, Anda siap untuk trik kedua. Petik dua. Om. Pada saat ini, pisau Minghong Longchen diangkat lagi. Baru saja, Longchen menebasnya, dan udara ungu tak berujung tersebar di antara langit dan bumi. Tersedot oleh pisau Minghong tanpa setetes pun gelombang pada saat ini, niat pedang yang tajam langsung menuju ke langit, menembus dinding langit, dan setengah dari bayangan pisau besar itu tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. KKKK. Pada saat ini, bumi mulai retak, kehampaan mulai merengek, dan sepuluh ribu tau mulai runtuh. Orang-orang terkejut menemukan bahwa nyala api antara langit dan bumi mulai mengembun, dan mereka tidak dapat menyerapnya. Ini. Orang-orang ngeri, kekuatan macam apa ini, pisau Longchen belum jatuh, dan hukum seluruh dunia mulai berubah. Pada saat yang sama, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Longchen dengan tiga gerakan barusan. Dia ingin membunuh Yan Hong dalam tiga langkah. Gaya kedua hari pembukaan. Longchen memegang pisau di kedua tangan kali ini, dan nafas pisau ini beberapa kali lipat dari pisau tadi. Rasanya dunia Tianhuo akan runtuh, dan orang-orang ketakutan dan melarikan diri lagi. Bab 3550, Kekuatan Langit. Pisau Longchen belum jatuh, dan niat pisau tajam telah menekan ruang untuk mendistorsi, bumi berguncang, dan kehampaan merengek, seolah dunia akan terbelah oleh pisau ini. Ini adalah pertama kalinya Longchen menggunakan visi Singhai untuk menghasilkan energi ungu. Dia tahu bahwa begitu penglihatan ini digunakan, tubuhnya akan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jadi pertempuran sebelumnya adalah tentang pemanasan, menjaga tubuh dalam kondisi terbaik, dan secara bertahap meningkatkan kekuatan, jika tidak, dia takut dia tidak akan mampu menahan dampak energi ungu. Ketika visi Kiungu Singhai dipanggil, Longchen menemukan bahwa bahkan di dunia Skyfire, di dunia yang didominasi oleh api ini, dia masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua hal. Perbedaan dari dunia luar adalah bahwa di dunia luar, dia perlu dikenali oleh Tao Surga, dan dia bisa mendapatkan kekuatan sebanyak yang ingin diberikan oleh Tao Surga kepadanya. Tapi di sini berbeda. Di sini, dia dapat mendominasi Tuhan Rumah, kekuatan dunia ini, dia dapat mengendalikan secara paksa, dunia api langit tidak dapat dilawan, ini adalah penindasan mutlak, di bawah penglihatan Laut Bintang, dia dapat menekan jalan surga di sini membuatnya menyerah. KKKK. Pada saat ini, celah seperti sarang laba-laba muncul di kehampaan di bawah kaki Ki Hong, dan niat pedang tajam Longchen menguncinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Wan Dao tidak lagi berada di bawah kendalinya. Api langit adalah milik kekosongan, dan api dari 10 ribu jalan adalah untukku. Ki Hong berhenti minum, dan bayangan hitam besar muncul di belakangnya, tetapi bayangan itu terlalu kabur untuk dilihat. Dalam bayangan, ada roh jahat yang tak ada habisnya. Muncul, jutaan mil lautan lava di kaki Longchen dan Ki Hong menghilang dalam sekejap, dan semuanya diserap olehnya. Pada saat ini, Longchen menebas lagi, Ming Hong Dao jatuh dengan galaksi yang menggantung, udara ungu melesat ke langit, dinding langit terus runtuh, dan sebuah lubang besar tanpa ujung terpotong. Ledakan. Di atas tombak hitam di tangan Ki Hong, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, roh jahat mekar, dan mengeluarkan suara menderu, seolah-olah binatang buas kuno telah terbangun, dan kedua senjata dewa itu jatuh lagi. Bum-bum-bum. Bumi terkoyak, dinding langit terkoyak, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah dampak yang mengejutkan, dan dunia hampir runtuh. Langit terbelah dan bumi tenggelam, bumi terus pecah dan tenggelam, dan tembok langit mulai runtuh, pemandangan akhir dunia. Di mana Long Chen dan Ki Hong berada, ruang mulai runtuh terus-menerus. Pukulan keduanya merusak keseimbangan dunia, dan dunia mulai hancur. Tubuh Ki Hong. Saat mereka melarikan diri ke kejauhan, mereka melihat kembali pada mereka berdua. Mereka ngeri menemukan setengah dari tubuh Ki Hong telah retak dan napasnya banyak turun. Meskipun dia menangkap gerakan Long Chen, dia tertangkap basah memukul dengan keras. Mengapa Long Chen ini begitu menakutkan? Semua makhluk tercengang, tapi dia adalah putra Yansu, yang dikenal sebagai nyala api nomor satu di dunia. Long Chen benar-benar melukainya dengan kekuatan eksternal. Ada satu trik lagi untuk mengakhiri hidupmu. Suara Long Chen dingin, tanpa jejak emosi, dan semangat juangnya seperti batu, tanpa fluktuasi karena perubahan di depannya. Pedang Ming Hong dibangkitkan kembali, dan energi ungu yang tersebar di antara langit dan bumi diserap oleh pedang Ming Hong sekali lagi. Ini adalah metode superposisi yang dibuat oleh Long Chen. Pisau pertama hanya memicu 80% dari kekuatannya, dan 20% darinya tidak dilepaskan. Saat mengenai musuh, 20% kekuatan ini dapat membantu naga. Debu menetralkan kekuatan guncangan, sehingga Long Chen memiliki kekuatan cadangan untuk mengubah gerakannya kapan saja. Di sisi lain, itu juga poin terpenting. Kedua kekuatan yang tersebar di kehampaan ini dapat memanggil kekuatan yang tersebar di udara, sehingga mereka tidak akan langsung bubar. Sebelum mereka bubar, Long Chen menyerang lagi, yang dapat menyerap kembali mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Superposisi ini sangat menakjubkan, karena dalam energi ungu yang pulih, tidak hanya ada kekuatan untuk menghilang, tetapi juga keinginan untuk membuka langit yang melekat pada pisau sebelumnya. Jika kekuatan dapat dipulihkan sekitar 30%, maka kehendak kaitian pulih sepenuhnya, sehingga menyerap kekuatan dan kehendak gaya pertama kaitian, dan mematikan pisau kedua beberapa kali lebih kuat daripada pisau pertama. Dan trik Yan Hong sangat aneh, dan dapat melepaskan sebagian dari kekuatan lawan ke langit dan bumi untuk menghilangkan tekanannya sendiri. Dengan cara ini, semua kekuatan yang dia bocorkan dipulihkan oleh Long Chen, dan dia membantu Long Chen tanpa terlihat. Jadi saat kaitian menguncinya dengan gaya kedua, dia langsung merasa tidak enak. Energi ungu Long Chen bisa menahannya. Dia juga melihat trik menumpuk yang digunakan oleh Long Chen, dan dia langsung mengorbankannya. Triknya sendiri. Tapi dia masih menderita kerugian besar. Jika dia tidak melahap seluruh lautan lava, dia tidak akan pernah bisa menangkap pisau Long Chen. Sekarang Long Chen mengangkat pedangnya lagi dan menyerap udara ungu antara langit dan bumi, wajahnya sangat berubah. Jika pedang ini jatuh, dia mungkin benar-benar terbunuh. Untuk mengetahui detail Long Chen, dia bahkan jatuh ke dalam perangkap maut Long Chen. Api kehampaan, semua roh menyerah pengorbanan. Yan Hong meraung marah, membentuk segel di tangannya. Wajah Long Chen tiba-tiba berubah drastis, dan pisau ketiga sudah terlambat untuk ditebang, dan tubuhnya seperti listrik, dan dia dengan cepat mundur. Pada saat Long Chen mundur, ada tiga raksasa api surgawi di tempat Long Chen berada, dan mereka adalah tiga raksasa api surgawi dari tingkat yang mulia dewa. Boom-boom. Tiga ledakan, tiga raksasa skyfire tingkat dewa meledak pada saat yang sama, dan nyala api besar naik, menelan Long Chen dalam sekejap. Long Chen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yansu dapat mengendalikan roh skyfire tingkat dewa berkepala tiga untuk melancarkan serangan bunuh diri. Meskipun dia telah melarikan diri dengan kecepatan tercepat, raksasa skyfire tingkat dewa meledakkan dirinya pada saat yang sama. Jangkauan serangan melebihi jutaan mil, dan Long Chen tidak bisa lepas dari jangkauan itu sama sekali. Om. Tiba-tiba sebuah kereta menabrak area inti, dan pada saat yang sama, perisai raksasa berbentuk naga dan pelindung warna-warni muncul di depan Long Chen. Ternyata itu adalah Huolinger dan Yu King Suan. Ledakan. Dengan suara keras, kereta setingkat artefak dunia Yu King Suan hancur dalam semburan api yang mengerikan. Bahkan artefak alam tidak dapat menghentikan penghancuran diri dari roh api langit tingkat dewa tingkat dewa berkepala tiga. Namun, disintegrasi kereta mengimbangi beberapa dampak pada Long Chen, diikuti dengan dentuman keras, dan perisai naga api yang dibuka Huolinger juga meledak. Om. Ketika nyala api tak berujung menghantam perisai warna-warni Bai Shishi, cahaya ilahi pada perisai warna-warni meroket, menghalangi akibat nyala api, tetapi Long Chen dan Yu King Suan masih tertiup angin. Ledakan. Pada akhirnya, perisai Yu King Suan meledak, tetapi perisainya akhirnya membantu Long Chen menghentikan bencana tersebut. Bai Shishi telah memperhatikan medan perang, dan pada saat yang sama menjalankan kereta, menyerap kekuatan api dan membiarkan dirinya pulih dengan cepat. Namun, kekuatan sumbernya hampir dikonsumsi oleh Yan Hong. Bahkan di dunia Sky Fire, dia hanya pulih 20% dalam waktu sesingkat itu. Untuk membantu Long Chen menahan pukulan ini, kekuatan sumbernya habis lagi. Dia pucat dan ada noda darah di sudut mulutnya, tetapi dengan senyum lega di wajahnya, itu semua layak untuk bisa menyelamatkan Long Chen. Long Chen memandangi wajah pucat dan cantik Yu King Suan, hatinya dipotong seperti pisau, dan pada saat yang sama, dia sangat marah sehingga dia meminta Hu Olinger untuk melindungi Yu King Suan. Ledakan. Tiba-tiba gelombang sebuah mulut yang menelan langit muncul di belakang Yan Hong di kejauhan, dan mulai dengan panik menyerap kekuatan api antara langit dan bumi. Tidak, dia ingin melahap kekuatan api di seluruh dunia, Long Chen dengan cepat menemukan cara untuk menghentikannya, jika tidak, dia akan pulih dalam sekejap, atau bahkan maju. Yu King Suan tiba-tiba berseru. Long Chen memperhatikan bahwa bukan hanya tiga roh api surgawi tingkat dewa yang meledak, tetapi semua roh api surgawi di dunia api surgawi semuanya telah berubah menjadi rune. Oke, aku akan menangkapnya. Tangan Long Chen disegel, dan cincin warna-warni di belakangnya membesar tanpa batas, menembus langit dalam sekejap. Long Chen terlihat husuk, melafalkan kitab suci, dan hanya mendengarkan sutra Brahma Agung yang sakral dan husuk yang mengaduk antara langit dan bumi. rune api yang tak berujung, seperti seratus sungai yang bertemu dengan laut, mengalir menuju cincin Dewa Long Chen.